Sahabat semua tentu kita tidak asing lagi ya Kalau kita menemukan Dalam satu telur itu Terdapat Dua kuning telur ya Biasanya sahabat semua untuk Telur yang seperti ini itu lebih besar Daripada telur kebanyakan Yang lainnya Untuk bahasa ilmiahnya sahabat semua Dua kuning telur dalam satu telur itu Disebut dengan double yolk Jadi Penyebab inti dari Fenomena ini sahabat semua Ada pelepasan sel telur dari ovarium Itu berjarak 3 jam Dari sel telur berikutnya Untuk normal daripada pelepasan sel telur ini Biasanya sel telur itu Berjarak sahabat semua 24 jam Dengan kata lain sahabat semua Telur ganda ini Bisa terjadi ketika Proses evolasi Pada ayam betina Terjadi terlalu cepat Nah ini menyebabkan Siklus produksi daripada telur Tidak tuntas Nah akibatnya sahabat semua Dua kuning telur matang Lolos dari sistem Reproduksi ayam Dalam waktu yang bersamaan Nah pertanyaannya Sahabat semua Apakah kuning telur ayam Dua ini bisa dimakan Ya tentunya aman ya Sahabat semua untuk dikonsumsi Bahkan Sahabat semua Bagian kuning telur ini Yang kembar ini Mengandung dua kali lipat Kolesterol Protein Dan nutrisi lainnya Daripada Telur yang normal Kebanyakan Sahabat semua Penomena ini Kuning telur Yang dobel ini Sahabat semua Terjadi itu terlalu Cepatnya Waktu jeda Antara sel telur Nah ini Sahabat semua Menyebabkan Ketidakseimbangannya Hormon Sehingga Menyebabkan Adanya dua sel telur Itu yang dilepaskan Secara berindingan Dalam Saluran reproduksi Ayam itu Kemudian yang lain Adalah faktor Yang memperlui Ketidakseimbangan Hormon juga Dan ada Banyak hal Sahabat semua Di antaranya Ada empat poin Yang menyebabkan Global yolk Atau telur ganda ini Nah berikut adalah Faktor-faktor Yang menyebabkan Fenomena ini Sahabat semua Yang pertama Kelebihan dari Jatah makanan Pada awal Produksi Ketika ayam ini Mau bertelur Saat awal Produksi Sahabat semua Ayam ini Mendapatkan Jatah makanan Yang berlebihan Sehingga Mengalami Pelepasan Sel telur Dari ovarium Yang tidak Beraturan Atau Berlebihan Nah yang kedua Sahabat semua Faktor Cahaya Ini Juga menjadi Salah satu Indikator Perangsang Pembentukan Telur ganda ini Nah jika terjadi Telur ganda Akibatnya Ini akan Terjadi juga Penurunan Jumlah Telur Teratas Dan Perolehan Jumlah Telur Itu Semakin Menurun Dari beberapa Penelitian Sahabat semua Yang ketiga Kelebihan Dari Pada Bebuat Badan Juga Ini Mempengaruhi Terjadinya Telur ganda Ini Penambahan Berat Badan Pada ayam Itu Retubungannya Sahabat semua Dengan Program Pencahayaan Sehingga Level Esterogen Dalam tubuh Lebih tinggi Hormon Esterogen Ini Akan Menciptakan Efesiensi Dalam Memanfaatkan Energi Di dalam Pakan Dan jika Berlebihan Malah Akan Menjadi Lemak Itulah Sebabnya Sahabat semua Ayam Kegemukan Ini Sangat Berbahaya Jika Level Esterogen Sangat Tinggi Ayam Yang gemuk Itu Akan Sulit Membentuk Sel telur Secara Lebih Pada Ovarium Sel telur Yang sudah Besar Dan Matang Itu Akan Terlepas Dari Ovarium Secara Tidak Beraturan Nah Sahabat semua Inilah Yang terjadi Jika Jarak Pelepasan Sel telur Satu Dengan Yang lainnya Hanya Beberapa Jam Ini Akan Ayam Ini Akan Menghasilkan Dua Kuning Telur Atau Double Yoke Nah Yang terakhir Adalah Faktor Stress Kalau Misalkan Ayam Stress Gas Amonia Di kandang Kita Itu Berlebihan Tentunya Ini Akan Berakibat Terhadap Double Yoke Ini Gitu Ya Selain Daripada Gas Amonia Yang Terlalu Tinggi Kelembaban Serta Suhu Sahabat Semua Ini Juga Akan Memicu Terhadap Kestres Sanya Ayam Intinya Sahabat Semua Faktor Stress External Ini Tidak Baiknya Kondisi Daripada Kandang Kita Nah Faktor Internal Gara Gara Stres Ini Sahabat Semua Pada Waktu Ayam Ini Bertelur Ayam Ini Juga Secara Langsung Sahabat Semua Dipaksa Untuk Menyeimbangkan Daripada Bobot Badannya Dan Ayam Ini Pula Sahabat Semua Harus Meningkatkan Presentasi Produksi Dalurnya Ini Gitu Ya Jadi Sahabat Semua Ibarat Kata Ini Orang Hamil Di Sisi Lain Dia Harus Memakan Nutrisi Untuk Badannya Di Sisi Lain Juga Dia Harus Memperhatikan Kondisi Kalau Di Manusia Dari Segijan In Ya Gitu Ya Nah Dari Faktor Pakan Ini Harus Seimbang Sehingga Faktor Kesetresannya Ini Akan Lebih Tinggi Daripada Yang Tidak Bertelur Untuk Ayam Ini Gitu Ya Nah Sahabat Semua Pertanyaan Selanjutnya Apakah Telur Dua Kuning Ini Bisa Menetas Nah Sahabat Semua Dari Beberapa Penelitian Mengingat Kondisi Satu Cangkang Telur Ada Dua Kuning Telur Tentunya Embryonya Itu Akan Kekurangan Oksigen Sehingga Salah Satu Calon Dari Anak Ayam Itu Atau Kedua Dua Itu Akan Mati Namun Sahabat Semua Telur Yang Double Ini Double Yoke Ini Yang Invertil Itu Tidak Bisa Menetas Dikarenakan Embryo Yang Mati Lebih Dini Atau Tidak Adanya Pembuahan Oleh Ayam Jantan Namun Di Sisi Lain Sahabat Semua Jika Telurnya Ini Besar Seimbang Antara Kuning Telurnya Dan Seimbang Pula Dengan Tick White Tick White Itu Adalah Putih Telur Atau Yang Kita Kenal Dengan Albumen Telur Albumen Telur Ini Kandungannya Sahabat Semua Bisa Kita Tahu Putih Telur Ini Terdiri Dari Protein Dan Air Nah Jika Seimbang Antara Kuning Dan Putih Telurnya Serta Telurnya Ini Cangkang Telurnya Ini Besar Ada Kemungkinan Sahabat Semua Kalau Fertil Dibuahi Oleh Indukan Pejantannya Bisa Saja Menetas Sahabat Semua Jika Cangkang Telurnya Besar Albumen Besar Dan Rongga Udaranya Besar Sahabat Semua Itu Bisa Saja Terjadi Menetas Nah Faktor Lain Juga Jarang Jarang Untuk Yang Dua Telur Ini Menetas Karena Ketika Dieramin Sahabat Semua Si Indukan Betinanya Ini Tidak Membolak Balikan Daripada Telurnya Karena Berat Atau Karena Sempit Telur Yang Besar Berdempetan Dengan Telur Yang Kecil Sehingga Ketika Dibalikan Oleh Indukannya Sahabat Semua Itu Tidak Balik Dan Ini Akibatnya Ketika Tidak Dibalikan Oleh Indukannya Maka Suhunya Itu Akan Berada Di Posisi Paling Atas Sehingga Suhu Yang Di Bawah Sahabat Semua Kematangannya Itu Berbeda Dengan Yang Di Atas Nah Itulah Sebabnya Sahabat Semua Jarang Jarang Sekali Yang Dua Telur Ini Bisa Ditetaskan Oleh Indukannya Demikian Videonya Semoga Bermanfaat Jika Ada Tambahan Silahkan Untuk Bisa Menambahkan Di Kolom Komentar Wabila Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya